Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Bentuk umumnya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jenis-jenis akar ditentukan oleh nilai diskriminan atau D ya. D itu sendiri, B kuadrat dikurangi 4AC. Kita bahas dulu yang pertama, di mana 2 akar real dan berbeda, D lebih besar 0. Contoh, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai diskriminannya, B kuadrat dikurangi 4AC. B nya berapa? Negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16. Dikurangi 4, A nya 1, C nya 3, 4 kali 1 dikali 3. Sama dengan 16 dikurangi 12, hasilnya 4. Apakah 4 itu lebih besar dari 0? Ya, tentu saja 4 lebih besar dari 0. Yang dimaksud dengan 2 akar real dan berbeda, kita bukti contohnya, bukti dengan faktorannya, X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Ini kan berarti berapa? Ya, X kurang 3, X kurang 1. Di mana X nya sama dengan 3, atau X sama dengan, berapa ini? Ya, 1. Berarti ini akarnya berbeda kan? Dia nyata, tapi berbeda. Ini 3 dan ini 1. Ini yang sudah dibahas di pemfaktoran. Dan D nya lebih besar dari 0. Berarti 4 ini lebih besar dari 0. Berarti dia termasuk 2 akar real dan berbeda. Kemudian yang kedua, akar real dan sama atau kembar. D nya harus sama dengan 0. Contoh, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. D nya berarti B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B nya berarti berapa? Ya, negatif 4 kita kuadratkan. Berarti 16. Dikurangi 4 dikali 1 dikali 4. Berarti 16 dikurangi 4 kali 1, 4. 4 kali 4, 16. Berarti 0 dong. Ya, berarti memenuhi syarat D sama dengan 0. Berarti ini nilai D nya 0 sama dengan 0 berarti dia memenuhi syarat. Oke, kita bukti dengan pemfaktoran. Apakah nilai X1 dan X2 nya sama? Berarti berapa? Ya, negatif 2 dan negatif 2. X sama dengan 2 atau X sama dengan 2. Ini X1, X2 nya. Apa? Akarilnya itu kembar ya. Tuh, sama kan? Kalau dengan cara bukti pemfaktorannya. Yang ketiga, akar irasional atau dia tidak nyata. D nya harus kurang dari 0. Contoh, X2 ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai diskriminasinya. Diskriminannya. B2 berarti 2 pangkat 2, 4. Dikurangi 4 kali 1. A nya 1 kan? C nya 3. 4 dikurangi 4 kali 1. 4, 4 kali 3, 12. Ya, benar? Ya. Berarti ini negatif berapa? 8. Dimana? Kalau negatif 8 itu bagaimana akarnya? Berarti ini tidak ira... Sorry, ini berarti tidak nyata atau irasional. Contohnya, kalau misalkan dalam bukti... Rumus ABC ya. Mencari X1, X2 nya. Misalkan negatif B berarti... Negatif 2, akar... B kuadrat 4, dikurangi 4, dikali A nya 1, dikali C nya 3. Per... 2, dikali 1. Negatif 2, akar 4, dikurangi 12 ya. 2. Sama dengan negatif 2, disini akar 4, dikurangi 12, akar negatif 8. Dari sini saja sudah tidak terlihat. Ini akar negatif 8, termasuk irasional. Berarti tidak nyata. Dan ini termasuk berarti... D ini, negatif 8, kurang dari 0. Ini memenuhi syarat akar irasional atau tidak nyata. Karena D nya itu, kurang dari 0. Faham? Oke, cukup disini video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.